perkara-perkara yang bisa membatalkan sholat dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan diantara perkara-perkara atau hal-hal yang bisa membatalkan sholat seorang muslim silahkan dibuka bukunya bagi yang membawa buku dan kita telah sampai pada poin yang keempat poin yang keempat yaitu andohik atau tertawa silahkan bukunya dibaca yang keempat tertawa yaitu tertawa terbaik bukan tertawa tersebut 6. diantara perkara yang bisa membatalkan sholat yang keempat itu adalah abduhiku atau tertawa maka para ulama menjelaskan diantara tertawa yang bisa membatalkan ibadah sholat seorang hamba itu adalah tertawa yang terbahak-bahak atau terpingkal-pingkal sampai-sampai para ulama sepakat jika ada seorang yang sholat kemudian dia tertawa dengan terbahak-bahak maka sholatnya itu menjadi batal menjadi batal sebagaimana yang diriwetkan dari nabi s.a.w. la yakta'u salata al-kasyu'akasyur walakin yakta'uha al-kahkaha bawasannya sholat tidak batal karena senyuman akan tetapi bisa batal karena tertawa dengan terbahak-bahak sehingga jikalau seseorang dia hanya sekedar senyum ya senyum maka para ulama menjelaskan dari hadis yang mulia ini hukumnya tidak sampai membatalkan sholat jadi kalau tertawa itu bisa batal namun kalau hanya sekedar tersenyum itu tidak sampai membatalkan sholat namun Imam Nawawi rahimahullah memberikan persyaratan jikalau seseorang itu senyum yang tidak sampai membatalkan sholat itu adalah jikalau senyumnya itu tidak sampai mengeluarkan suara ya tidak sampai mengeluarkan suara atau tidak sampai mengeluarkan dua huruf ini Imam Nawawi memberikan dua syarat jadi senyum itu tidak sampai membatalkan sholat jikalau yang pertama tidak mengeluarkan suara dan juga tidak sampai mengeluarkan dua huruf ini pendapatnya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala makanya diantara kebiasaan kita yang namanya tersenyum itu mengeluarkan suara apa enggak tidak ya hanya mungkin sedikit apa namanya menggerakkan kedua bibir namanya tersenyum akan tetapi jikalau sampai mengeluarkan suara yang sangat keras ataupun suara yang banyak maka ini termasuk kategori tertawa yang bisa membatalkan ibadah sholat ya ini perkara yang keempat yaitu tertawa yang bisa membatalkan ibadah sholat yang kelima yang kelima melakukan banyak gerakan selain gerakan 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 sholat karena hal itu menambahkan ibadah dan menjubukkan hati dan nampak tubuh dengan hal di luar sholat padahal menakukan gerakan yang sekedar ingin seperti melakukan sholat atau maju ke barisan atau misi kepat yang kosong atau menurut tanah pada semua yang dilakukan dengan sekali gerakan maka hal itu tidak membatalkan sholat berdasarkan sebuah suatu ketika sholat sambil gendong dan melatakannya padahal saat itu beliau sedang mengikmati orang-orang sholat yang dimaksud adalah kudrinya salah sholat kudri sholat dan yang kelima diantara perkara yang bisa membatalkan ibadah sholat itu adalah ala amalu al-kasiru melakukan banyak gerakan melakukan banyak gerakan dikarenakan jika lo ada seseorang ketika sholat dan dia melakukan banyak gerakan maka ini sama saja menafikan ibadah ya menafikan ibadah dikarenakan jika lo ada seseorang dia itu banyak gerakan hatinya sibuk dengan gerakan maka kehusuannya bisa jadi hilang karena banyaknya gerakan yang dia lakukan akan tetapi jika lo gerakannya itu tidak banyak hanya sekedar saja ya hanya sekedar saja maka hukumnya itu tidak sampai membatalkan sholat jikalau gerakannya itu hanya sekedarnya atau sesuai dengan kebutuhan ya contohnya seperti antum ikhwah ketika habis sujud atau rupuk maka pecinya antum ikhwah itu agak miring ya jikalau antum tidak benahi boleh jadi bisa mengganggu kehusuan maka itu dibolehkan untuk dibenahi jikalau ada hajah ya makanya para ulama membagi gerakan dalam sholat itu ada beberapa hukum ya seperti penjelasan dari Syekh Soleh Munanjid Hafizhullah ta'ala anda yang namanya gerakan yang hukumnya wajib haram sunnah dan bulih jadi gerakan di dalam ibadah sholat itu ada beberapa hukum bisa menjadi wajib bisa menjadi haram dan bisa menjadi sunnah atau bulih ini sebagaimana penjelasan dari Syekh Soleh Munanjid Hafizhullah ta'ala bagaimana ikhwah gerakan yang wajib ya seperti ikhwah ketika atum sholat tiba-tiba pecinya antum atau kopiahnya antum kejatuhan benda najis ya kejatuhan benda najis dan jikalau ada benda najis yang sampai mengenai bagian kita kita wajib untuk langsung menghilangkannya ya langsung dihilangkan kenajisannya atau pecinya langsung kita copot ini hukumnya wajib dikarenakan yahwah jikalau kita membiarkan najis menempel di pakaian kita maka hukum sholatnya bisa menjadi batal ya jikalau kita membiarkan najis menempel di pakaian kita maka sholatnya bisa menjadi batal apa landasannya landasannya adalah ada suatu hadis yang menjelaskan bahwasannya nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah sholat memimami para sahabat kemudian di tengah-tengah sholat beliau sallallahu alaihi wasallam melepaskan sandal beliau ya jadi nabi ketika sholat sandalnya itu dilepas maka para sahabat yang lainnya ketika nabi melepas sandal dan sahabat melihatnya maka para sahabat juga melepaskan sandal ketika sholat maka nabi sallallahu wasallam setelah sholat nabi bertanya kepada para sahabat kenapa wahai sahabatku kalian melepaskan sholat maka para sahabat mengatakan ya rasulullah sesungguhnya kami melihat engkau melepas sandal maki kami juga melepaskan sandal maka nabi menjelaskan sesungguhnya ketika aku sholat jibril mendatangiku dan mengabariku bahwasannya di sandal itu ada najis maka aku langsung lepaskan jadi kalau ada benda najis nempel di pakaian atau di kopiah atau di peci wajib untuk dihilangkan atau dilepaskan peci ini yang pertama kemudian yang kedua gerakan yang diharamkan ya gerakan yang diharamkan dalam artian jika ada seseorang melakukan gerakan ini sholatnya bisa menjadi batal ya bisa menjadi batal contohnya apa yahwah maka para ulama menjelaskan gerakan yang diharamkan atau yang bisa membatalkan imbala sholat itu ada tiga syarat yang pertama gerakannya itu banyak yang kedua gerakannya berturutan dan yang ketiga tidak ada hajah atau tidak termasuk kategori darurat ya ya tidak ada hajah atau tidak ada kategori masuk darurat sehingga jika ada orang melakukan gerakan yang tidak ada hajahnya dan banyak maka bisa jadi sholatnya itu bisa menjadi batal ini gerakan yang diharamkan ya seperti apa yahwah contohnya seperti jika ada seseorang sholat ya dia bawa hp di sakunya kemudian dia ambil hpnya dia nyalakan ternyata masih jam 6 ya kemudian dia masukkan saku lagi kemudian setelah rokat kedua buka hp lagi ternyata masih tetap jam 6 dan ini tidak ada hajahnya dan gerakannya banyak sehingga jikal dia melakukannya sholatnya bisa batal ya gerakannya banyak berurutan dan tidak ada hajah kemudian ikhwah yang ketiga gerakan yang disunahkan ya yang disunahkan seperti apa ikhwah seperti jikal antum bangkit dari sujud kemudian antum berdiri lah biasanya ikhwah kita itu posisinya bisa berubah tidak lurus soft maka kita disunahkan untuk meluruskan softnya ini hukumnya gerakan yang sunah dan yang keempat gerakan yang dibolehkan ya yang dibolehkan jikalau ada hajah ini boleh hukumnya seperti apa ya seperti jikalau ada seseorang dia punya anak kecil dia sholat kemudian anaknya itu nangis atau merengek maka dia punya inisiatif ingin menggendong anaknya tersebut agar diam dan agar tidak menangis maka hukumnya itu dibolehkan ya dibolehkan karena ada hajah dan ini sebagaimana yang dilakukan oleh nabi s.a.w. s.a.w. bahwasanya beliau pernah sholat berjamaah dan beliau menggendong siapa siapa umamah seperti di sini umamah dan lewat yang lainnya beliau menggendong cucu yang lainnya itu hasan maka nabi s.a.w. ketika sholat pernah menggendong umamah dan ketika beliau ruku atau sujud beliau meletakkan umamah dan umamah itu adalah putrinya Zainab binti Rasulillah s.a.w. s.a.w. makanya jika gerakannya ada kebutuhan itu dibolehkan walaupun menggendong anak kecil itu boleh ya dibolehkan kemudian yang terakhir yang kelima gerakan yang dimakruhkan yaitu gerakan yang selain disebutkan tadi hukumnya makruh jika tidak ada ajah ya seperti apa yang dulu pernah kita jelaskan termasuk makruh yaitu dia itu apa ikhwah ngelus-ngelus jenggot ya atau dia ikhwah merapikan kerah baju ini makruh karena gerakannya ikhwah tidak ada ajahnya jenggotnya sudah panjang sudah bagus tapi kok dielus-elus kayak kurang kerjaan ini jika lo dalam ibadah sholat tapi jika lo di luar sholat monggo yang jenengan elus-elus nyenengan sisir atau bahkan jenengan mungkin kasih minyak boleh ini jika lo di luar sholat tapi jika lo dalam ibadah sholat kita itu disibukan dengan ibadah maka tidak boleh kita menyibukan di luar ibadah tersebut ini gerakan yang dimakruhkan kemudian yang ke-6 hal itu menjubkan bahwa kelabung ini tidak khusus dalam sholat badan khusus itu merupakan rahasia yang ke-6 itu adalah menambahkan bilangan rokaat yang semisalnya atau dua kali lipat dari rokaat tersebut ya ini hukumnya ikhwah juga bisa membatalkan sholat contohnya maghrib itu berapa rokaatnya tiga namun jika lo ada seseorang sholat maghribnya ditambahkan dua kali lipat sebanyak enam rokaat ya walaupun lupa hukumnya ikhwah batal ya jika lo penambahannya itu dua kali dari jumlah yang ditentukan karena ikhwah jika lo seseorang itu sholat maghrib tiga rokaat tapi dia kelupaan sampai enam rokaat namanya apa ikhwah kebacut ya lupa tapi kok parah kebacut ya maka hukumnya ikhwah disini bisa membatalkan ibadah sholat kenapa dikerenakan ikhwah khusuhannya sudah hilang ya sudah hilang ini yang keenam yang ketujuh 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 teringat sholat sebelumnya misalnya sesuatu mengerjakan sholat tetapi ia teringat bahwa ia belum menaikkan sholat jubur dalam kondisi demikian maka sholat sholat yang berkibatan sehingga ia menaikkan sholat jubur terlalu berkibu 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 dalam melaksanakan diantara sholat yang lima merupakan suatu kewajiban yang ketujuh itu adalah ingat sholat yang sebelumnya ya ingat sholat yang sebelumnya ini juga bisa membatalkan sholat tersebut contohnya ikhwah ya contohnya seperti jikalau seseorang dia sholat asar ya dia sholat asar kemudian di rokat yang kedua dia ingat bahwa saya tadi luhur dia belum sholat itu ya tadi luhur dia belum sholat mungkin karena ketiduran ataupun karena perkara yang lainnya sehingga jikalau dia itu ingat luhurnya belum dikerjakan maka asarnya batal secara otomatis karena kita tidak boleh mengganti urutan sholat tidak boleh asar habis itu luhur harus urutan luhur kemudian asar ini juga termasuk diantara perkara yang bisa membatalkan ibadah sholat kemudian kita masuk poin yang kelima yaitu hal-hal atau perkara yang dibulihkan dalam ibadah sholat dalam hatian jikalau seseorang melakukan ini bukan termasuk pembatal ya bukan termasuk pembatal silahkan dibaca hal-hal yang boleh dilakukan saat sholat satu melakukan suatu gerakan yang sepertinya misalnya membetulkan tak sedangkan karena hal-hal yang dilakukan di bawah oleh sholat nah perkara yang dibolehkan dalam ibadah sholat itu adalah yang pertama melakukan gerakan yang sekedarnya atau sesuai dengan hajahnya kebutuhannya seperti apa ya seperti membetulkan ridah ya atau selindangnya atau peci ya kalau bagi kita itu boleh jikalau pecinya mau jatuh atau pecinya mirin maka boleh dibenahi ini hanya gerakan yang sekedarnya atau sesuai dengan kebutuhan dikerenakan ya telah datang dari nabi s.a.w. dalam hadis yang sahih yang menjelaskan perkara ini yang kedua yang kedua ikhwah itu adalah berdehem apa dehem ikhwah nah itu ya dehem dehem maka hukumnya ikhwah ketika seseorang dia itu sholat dan berdehem jikalau ada hajahnya itu boleh ya jikalau ada hajahnya dan jikalau ikhwah itu ada kebutuhannya itu boleh atau seperti apa ikhwah ya seperti kalau ada orang menguap atau batuk ya kalau batuk ikhwah bisa gak ditahan ikhwah ada yang bisa ada yang enggak ya kan ada yang bisa ada yang enggak maka jikalau ikhwah itu ada hajahnya dan gak bisa ditahan hukumnya dibolehkan asalkan tidak dipermainkan ibadah sholatnya seperti apa ikhwah seperti jikal antum sholat sunnah disini kemudian ada calon mertua antum lagi dia gak noleh lagi gak noleh ini baru dehem yang mempermainkan ibadah sholat itu gak boleh ya karena dia itu apa ikhwah cari perhatian ini gak boleh namun jikalau dehem atau batuk yang karena dia mungkin sakit atau ada hajahnya maka hukumnya ikhwah itu dibolehkan ya kalau ada hajahnya itu dibolehkan ya ada hajahnya yang ketiga nah yang ketiga perkara yang dibolehkan dalam ibadah sholat itu adalah membenahi atau membetulkan soh seseorang itu boleh ikhwah ya contohnya seperti ikhwah antum sholat berjamaah antum imamnya dan makmumnya itu hanya satu hanya satu ya ternyata makmumnya dia gak tahu tata cara berjamaah dengan imam sedangkan makmumnya itu satu dia berdiri di belakang imam maka sang imam boleh dia menarik lengannya atau tangannya agar dia maju jejer sama imam itu boleh karena itu ada hajahnya sebagaimana ikhwah ada suatu riwayat yang menjelaskan bahwasannya nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat dan ibnu abbas sallallahu anhu ingin berjamaah dengan nabi jadi makmumnya hanya satu ya itu ibnu abbas kalau antum ikhwah jadi makmum jumlahnya hanya satu posisi makmum ini apanya imam kiri kanannya atau depannya atau belakangnya nah di sisi kanannya ya sisi sini kanannya ini jikalau makmumnya satu dan ada suatu peristiwa ikhwah ketika nabi sallallahu alaihi wasallam sholat ibnu abbas ternyata ingin bermakmum dengan nabi maka ibnu abbas serajaru anhu beliau berdiri di kirinya posisinya nabi ya di kiri dari posisinya nabi maka nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwah apa memutar ibnu abbas jadi ibnu abbas disuruh memutar ke arah kanannya nabi dan itu dibolehkan ya dibolehkan tapi ikhwah dengan cara apa ikhwah dengan cara isyarat tidak dengan cara berkata ya kalau antum berkata ikhwah kamu salah harus ke posisi kanan batal sholatnya ya dengan cara apa ikhwah isyarat atau dengan cara mungkin ditarik tangannya itu boleh karena ini ikhwah termasuk perkara yang darurat atau ada hajahnya ya ada hajahnya atau ada kebutuhannya kemudian yang keempat perkara yang dibolehkan dalam ibadah sholat ikhwah yaitu yang keempat yang keempat ikhwah adalah menguap ya adalah menguap dan sunahnya ikhwah ketika menguap itu apa kita ikhwah yang kita lakukan apa yang pertama itu adalah menahan kemudian jika tidak mampu menahan maka kita tutupi dengan tangan ini sunahnya sebagaimana ikhwah dijelaskan nabi salallahu alaihi wasalam inna allaha yuhibbul utas sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyukai bersin waya kerahu tasa'ub dan benci tasa'ub atau menguap ya kenapa ikhwah kalau Allah benci menguap kenapa karena menguap ikhwah itu boleh jadi dari syaitan dan menandakan dia ikhwah dalam kondisi tidak pres atau fit jika seseorang bersin maka ucapkan atau memuji Allah dan merupakan hak bagi seorang muslim yang mendengarkannya untuk bertashmid sesungguhnya itu berasal dari syaitan jadi menguap ikhwah itu dari syaitan maka ikhwah jikalau kita menguap faliyarud dahu mastato'a hendaknya kita menahan sebisa mungkin ya menahan sebisa mungkin kalau bahasa jawabannya di empat tidak sampai bibir itu membuka tidak sampai kedua bibir itu membuka jikalau dia menguap sambil mengucapkan kalimat ah atau ha maka syaitan itu tertawa lah itu mungkin ikhwah kita pernah melakukannya ikhwah ya ketika menguap tidak serap tidak puas jikalau tidak mengok dengan sekuat sekuatnya akan tetapi ikhwah jikal ada seseorang menguap dan dia menguarkan suara walaupun hanya ah atau ha maka ini syaitan gembira ya syaitan gembira sama saja ikhwah antum membahagiakan syaitan secara tidak sadar makanya ikhwah dijelaskan dari nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis abu sa'id al-khudari jika kalian menguap maka tutuplah mulut kalian karena syaitan akan masuk oleh ikhwah jadi sikap kita ketika menguap yang pertama ditahan diempat dengan tidak membuka dua bibir namun jika ikhwah tidak mampu maka kita tutupi dan menggunakan tangan kalau antum ikhwah menutupi tasa'ub itu atau menguap dengan tangan kanan atau kiri atau dua-duanya ikhwah ya begini yang tutupi bukan tangan atau kiri ikhwah kiri atau kanan kiri jadi ikhwah menggunakan tangan kiri cuma ikhwah tidak begini ya tapi dibalik ya tapi dibalik kalau kita menggunakan tangan kiri tidak begini tapi diprolik jadi tidak menggunakan telapak bagian dalam tapi kita gunakan bagian luarnya atau punggungnya kenapa ikhwah dikarenakan tangan kiri ini identik ikhwah dengan sesuatu yang kotor ya seperti jika ada seseorang dia membersihkan BAK atau BAB menggunakan tangan kiri ya kan dikhawatirkan ikhwah jika antum kukunya panjang ketika membersihkan tidak bersih sampai ada sisanya menyelanya lagi kuku ikhwah ya boleh jadi ikhwah ya karena kukunya panjang-panjang dia cepat-cepat maka sisanya ikhwah bisa menempel di kukunya dan dikhawatirkan ternyata ikhwah antum menguap dan antum nahan dengan tangan kiri maka ikhwah sisa kotorannya bisa termakan mungkin ada yang pernah melakukan ikhwah kalau senyum tandanya pernah makanya ikhwah perlu dirubah kalau tangan kiri kita menggunakan punggungnya bukan bagian dalamnya ini ikhwah tasaub atau menguap dan gerakan ikhwah ketika sholat dan dia menguap dia boleh menggerakkan tangan kirinya itu boleh karena ini ada hajahnya ada kebutuhannya dan dikhawatirkan kalau tidak ditutup syaitan itu bisa masuk ini ini boleh yang kelima yang kelima memulihkan memulihkan bacaan bagi sebetulnya bagi tasbih untuk yang terhasil berdasarkan syaitan Rasul selama yang artinya dan siapa yang tidak menjalankan syolat atau jemaah yang menjadi suatu yang mengucapkan syolah yang kelima ikhwah diantara perbuatan yang dibolehkan ketika sholat itu adalah ketika imam memulai sholat atau mengatakan subhanallah ikhwah jikalau ada sesuatu yang terjadi ketika sholat contohnya ikhwah kita boleh mengucapkan subhanallah ketika apa ketika apa imamnya apa lupa atau salah kita boleh mengucapkan subhanallah ini boleh yang keenam ikhwah nah yang keenam ikhwah adalah boleh menahan orang yang lewat di depannya orang sholat menahan orang yang berjalan di depan orang yang sholat sebagaimana saham dan nabi sallahu alaihi wassalam iza salla ahadukum ila syai'in yasturuhun nas jikalau salah seorang dari kalian sholat maka hendaknya dia membuat satir atau pembatas dari manusia jikalau ada orang yang hendak lewat di depannya hendaknya dia dia menahannya jadi ketika ada orang sholat itu kita tidak boleh sembarangan lewat di depannya tidak boleh maka ketika ada orang sholat kita mau keluar kalau bisa kita lewat di belakangnya tidak tidak di depannya namun kadang-kadang kita dapati orang yang lewat di depan orang yang sholat itu orang yang awam tidak tahu hukum yang tidak tahu tata cara ketika dia lewat bahkan ihwah saking awamnya pernah kejadian ihwah ketika ada orang sholat ternyata di depannya ada orang berjalan dan dia ihwah niatanya menahan begini ternyata sama yang berjalan disalami lah ihwah padahal niatanya gak salaman biar dia tidak lewat di depannya lah itu ihwah ya di depannya maka sebisa mungkin ihwah jikal ada orang lewat di depan kita yang sedang sholat kita menahannya semampu kita kenapa ihwah karena dosanya juga sedikit ataupun sedikit ya dosanya itu bisa dikatakan mengerikan apa dosanya ihwah bagi orang yang lewat di depan orang yang sholat apa berdiri selama berapa tahun atau berapa hari 40 lebih baik daripada lewat di depannya orang yang sholat ini ini harus hati hati ihwah jadi kalau kita berjalan di dalam masjid harus melihat kondisi apakah ada orang sholat atau tidak ketika masih ada orang sholat maka hendaknya kita mencari jalan lainnya atau kita memutar gak boleh kita lewat di depannya orang yang sholat sedangkan ihwah sedangkan ihwah diantara perbuatan ataupun lewat yang diharamkan ketika seseorang itu di dalam sholat adalah seperti apa ihwah konsekuensinya bisa membatalkan sholat ihwah ini jikal gak ditahan contohnya sebagaimana ada suatu riwayat yang menjelaskan yaktau sholat rojuli al muslim idha lam yakun bayna yadaihi mislumu akhrat rahil sholat seseorang akan terputus jika dilewati dihadapannya apa ihwah yang pertama al mar'ah wanita yang kedua al himar keledai dan yang ketiga adalah al kalbu al aswat atau anjing hitam ini jikal ihwah dia lewat di depan orang sholat tanpa ada sutroh sholatnya batal nah kita selesaikan yang ketujuh yang ketujuh ihwah diperolehkan kita membunuh dua binatang hitam ketika kita sholat ya contohnya jenengah sholat tiba-tiba ada ular atau jengking jatuh dari pelafon pas ihwah di depan panjenengan ternyata ular ihwah itu punya bisa entah kobra entah ular waling maka hukumnya ketika ada ular walaupun atung sholat kita boleh membunuhnya ketika membunuh ihwah itu berapa gerakan banyak apakah gerakan ini bisa batal sholatnya tidak kenapa karena ada hajahnya lainnya jadi ihwah ketika ada apa namanya ular sama kalau jengking di depan orang yang sholat boleh dibunuh hewannya walaupun ada beberapa gerakan karena ihwah jikalau dibiarkan dan tidak dibunuh boleh jadi ularnya atau kalan jengkingnya itu bisa membahayakan orang yang sholat yang kedelapan yang kedelapan menggaruk wajah dengan tangan dengan garukan yang sekedarnya contoh yahwah antum rasa gatel antum garuk pimpinnya itu boleh jikalau yahwah gerakannya sesuai dengan hajah ya itu boleh yang kesembilan yang terakhir yahwah adalah memberikan isyarat dengan telapak tangan bagi orang yang mengucapkan salam nifilihi sallallahu alaihi wassalam karena nabi yahwah pernah melakukannya seperti apa yahwah contohnya jadi antum sholat kemudian ada orang salam gimana kita memberikan isyarat yahwah dengan membuka telapak tangan begini yahwah itu boleh apa yahwah tandanya tandanya jikalau orang yang salat dia juga tahu keberadaan orang yang memberikan salam jadi memberikan isyarat dengan telapak tangan bagi orang yang salam itu dibolehkan dan gerakannya juga dibolehkan dan tidak sampai mematalkan ibadah salat karena ini termasuk diantara perbuatan yang pernah dilakukan oleh nabi sallallahu alaihi wassalam segi yahwah yang bisa kita sampaikan pada kali ini mudah-mudah bisa bermanfaat dan kita tutup dengan doa kafaratul majalis subhanallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh